Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis dan tingkatan neraka beserta calon penghuninya, yang perlu kita ketahui supaya menghindarinya. Berdasarkan sejumlah ayat dalam Al-Quran, neraka diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Karena demikian banyak ayat yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan dan para calon penghuninya. Mengutip riwayat Al-Qasim, dari Al-Husayn, dari Hajat, dari Ibn Jura'i, Imam Al-Tabari dalam tafsirnya merinci ketujuh pintu neraka tersebut, yakni Jahanam, Lado, Hutomah, Syair, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Para ulama sepakat tentang ketujuh nama pintu ini. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai urutan tingkatannya. Dan mereka kembali sepakat bahwa tingkatan atau pintu paling atas adalah Jahanam, sedangkan tingkatan paling bawah adalah Hawiyah, sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran. Dalam hal ini, tentunya kita tidak mempermasalahkan urutan tersebut, sebab kewajiban kita cukup mengimani keberadaan siksa neraka tersebut. Secara terpisah, Al-Quran menyebutkan ketujuh nama pintu atau tingkatan neraka tadi. Yatitu sebagai berikut. 1. Neraka Jahanam Menurut Yahya Ibn Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahanam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan teratas neraka. Ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang maksiat. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni enam tingkatan neraka paling bawah, Malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Nabi, Mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh, Jahanam? Malaikat menjawab, Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya Jibril menjawab, Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertobat. 2. Neraka Lado Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lado sendiri berarti, Menyalah-nyalah. Hal ini sejalan dengan yang diinformasi dalam-dalam surat Al-Layl. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyalah. Qiyas Al-Layl ayat 14 Lantas, siapakah calon penghuni neraka ini? Lanjutan surat di atas menyampaikan, Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan, kebenaran, dan berpaling dari iman. Adapun orang yang akan memasukinya, menurut Al-Samakadi, adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tawhid dan berpaling dari keimanan. Berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk menaati setan. 3. Neraka Hutomah Calon penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang gemar mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat kekal di dunia. Padahal, sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia. Kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan saleh. Terima kasih telah menonton!